Sementara itu di Gorontalo, pemirsa penimbunan 9 ton pupuk bersubsidi ini berhasil digagalkan oleh aparat TNI di Gorontalo. Ya, penangkapan ini berasalkan laporan dari para petani yang menyatakan bahwa ada orang yang menimbun pupuk yang bersubsidi. Terima kasih. Akibat ulah pengejar nakal. Kelompok TNI yang datang membeli dengan jumlah sedikit tidak dilayani. Pengejar baru melayani apabila kelompok TNI ini membeli pupuk di atas 1 ton. Sementara pengejar yang seharusnya melayani pupuk di wilayah mereka justru menyuplai pupuk ke wilayah lain. Banyak laporan masyarakat karena sudah apabila masyarakat itu membutuhkan pupuk yang ada di wilayah Kecamatan Bumumeme maupun Dungadio, kalau cuma 100 kilo maupun 200 kilo itu tidak dilayani. Tetapi seperti yang kami tangkap sekarang ini itu 9 ton. Itu pun tidak ada RDKK-nya yang dari ketua kelompok maupun dari Gapoktan sendiri. Menurut Komandan Kodim 1304 Gorontalo, TNI akan terus mengawal pupuk pertanian ini sampai kepada warga yang berhak mendapatkannya. Ada indikasi satu truk yang bermuatan kurang lebih 9 ton, 4,5 ton urea dan 4,5 ton ponska. Dimana tujuan dari pengiriman pupuk ini terindikasikan tidak sesuai dengan alamat yang dituju, sesuai dengan RDKK. Rencana dasar kebutuhan kelompok tentang pupuk. Sehingga pada saat itu laporan dari masyarakat, Mbak Binsa dari Korang Milba Buda'a melakukan penangkapan. Penangkapan terhadap satu truk yang berisikan 9 ton pupuk bersubsidi. Indikasinya tidak sesuai dengan arah tujuan. Sehingga diharapkan nanti ke depan tidak ada pupuk yang tidak sampai kepada petani. Program Soal Sembada Beras dengan memberi pupuk bersubsidi kepada setiap kelompok tani di daerah menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini. Namun yang menjadi kendala, pupuk yang disubsidi sering disalahgunakan oleh para pengecer nakal yang ingin mendapatkan keuntungan lebih. Rencananya kasus ini akan dilanjutkan ke proses hukum oleh Kodim setempat agar bisa memberi pelajaran terhadap para pengecer. Dari Gorontalo, Rulila Musuh, TV One, mengabarkan.